Nanti kalau gue bilang, hari ini aku sama Dewi mau ngelakuin 200K Makeup Challenge Hai guys, it's Henny, and I'm Dewi Hari ini kita akan ngelakuin 200K Makeup Challenge Oke, akhirnya kita ngelakuin juga nih 200K Makeup Challenge Setelah berapa, kita waktu itu belanja sebelum puasa ya Eh, sebenarnya 1 hari sebelum puasa sih waktu itu Jadi kalau misalnya pengen tahu kapan, ya lihat aja vlognya Lihat vlognya ya, aku nge-vlog pas kita belanja ke PIM Judulnya dihantui Security Nanti aku kasih linknya di bawah Oke, jadi kita berdua telah berhasil belanja, nggak ngelebihin budget Nah, we are going to show you, kita belanja apa aja? Wih, lu belanja apa aja, Wih? Gue belanja, ini dari Emina, namanya BB Creamnya Emina Terus ada lagi Cream Blush Ini jadi buat nanti pake buat di pipi Warnanya apa nih? Cream Blush-nya ini Peach In Peach Ah, ini nih, ini lucu nih Ini Eyeshadow Palette Kayak ada 3 warna gitu Ini yang Romantic 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 Terus masih dapet, oh ya Ini Silky Girl Wow, Silky Girl Brown Pencil Ini harganya Rp13.000 Dan Lipstick Craft One Ini Rp30.000an In nomor Rose Velvet 130 Terus dapet apa lagi ya? Oh, ini Brush Brush trendy Oke, terus udah ya lu udah semua ya? Aku beli ini Wardah Everyday Luminous Liquid Foundation Aku beli ini karena ada luminousnya Terus ini Wardah Eyeshadow Palette Nah ini lipsticknya katanya sih lipstick best seller Warnanya orange Ini ada eyeliner Eyeliner Black Punya aku hilang Tapi punya Dewi ini Wardah juga Dan harganya gak sampai Rp50.000 ya? Dan aku beli ini Aku sebenernya beli ini Harganya Rp40.000 Tapi kayaknya aku mau pake yang dari Etude Karena aku tuh suka banget Puff kayak gini Buat apply foundation Tapi gini Sebenernya kan waktu beli ini Sebelum bulan puasa Kulit gua tuh belum bermasalah waktu itu Aku lagi dalam perawatan Yang sama dokter Gak boleh pake apa dulu Dan dia ngasih BB cream Jadi so very sorry for this Bukannya gua gak mau pake Tapi kayaknya this time Aku harus pake BB creamnya dokter dulu Ini aku mau pake Wardah Everyday Luminous Liquid Foundation Foundation nomor ini Light Beige Maaf ya Sebenernya sih aku maunya ya Pake yang itu Enak juga nih pake cuy Serius? Cushion paku kan ya? Nah ini kita cuma punya satu brush Oke ini kuas ini berblending aja ya Aku pengen tau sih sebenernya ini warna kayak apa Ini foundationnya dijadiin eye primer Dan gua kayaknya lebih light deh Oh my god Udah gitu aja Ini apaan banyak banget ya Ini soalnya kan itu Ini ya Di eyeshadow palette kita Wah semuanya warnanya tuh Shimmer Shimmer Gak ada yang matte Dewi juga Yang dulu tuh apa cuy Endinya juga gak ada yang matte Sarannya buat brand-brand Indonesia Kalo bikin palette kayak gini Minimal ada satu aja ya Karena itu pake banget gitu We do need match Buat bikin Dimensi ya Iya Ini kayaknya aku mau smokey eye aja deh Smokey eye hitung gini Is this supposed to transition color? Oke Gue gak tau Oke gue takut fall up Oke gue takut fall up Pigmentasinya bagus 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 ini juga Keluarnya gitu You can see Sparkles in my eyes Nanti kayaknya gua perlu yang datang Kalo punya lo deh Pinjem-pinjeman boleh ya guys Pokoknya Karan aku sih Kamu sama temen kamu beli Tapi sesuatu yang Bisa pinjem-pinjem No That's good, really? Yeah You all need to smudge Udah Nanti lo kasih gini nih Transition-nya Mata aku tuh kiri-kanan beda bentuk Terus Who did? Ya gue juga who did Untung gue beli hitung Guys, I don't think this look is working for me So, kamu teruskan aja Lu dandain gue aja tinggal ya cuy Sebenernya yang susah tuh bukan Sebenernya gini ya Ini kan dua bel Yang susah bukan apa Karena gak kebiasa aja pake tools Yang biasa kita pake Bukan punya kita Jadi Starting all work again Kenapa? Gue cerewet ngomongin tools Itu investasi Ya beli alatnya Misalnya kuasnya mata Masa mahal Tapi kan Cuma sekali doang Cuma sekali aja Selamanya Selama gak hilang You want me to buy anymore Iya Walaupun udah beli hitung warna gak Kreatif loh Ini semua sama juga Lu kayaknya Gue kayaknya mau pake warna sama kayak lu Apalah Eh lucu deh Di lu sama di gue Kan kita pake warna yang sama Di gue agak Agak jadi gold gitu Di lu enggak Di lu enggak Enggak pinkis Pinkis Oke Mau tau gue gimana Cara Madam Kate bikin alis Pertama Tentuin The arch of your eyebrow Which is Kali aku disini Okay And then Kan di hitung kesini nih Purnet Sepanjang Umat kan Hmm Ada lah disini Oke Terus bikin lah Frame Liat jangan dari depan Paling anti dan paling nono Bikin dari depan terus kerem Itu bikin muka kalian tuh jadi apa? Galak Galak Jadi mesti gradasi Gradasi Ya Tipis Tambah ke belakang Tambah Tambah jelasan Ya Jadi kalian bikin garis Kan tadi tuh Ketik ini Ini Nah Ini Liatnya Yang dibelakang ketenguin Gak 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 Oke Setelah lu gambar baru lu isi Kalo aku Alisnya udah keren gini guys Dari lahir Gak Gak Jangan sirik ya Gak Gak Di depannya gimana? Tadi Kan ada spoolie ya Karing deh sama lo Nih Tikit-tikit Tikit-tikit Disamarin aja Ya Dikit-dikit banget Terus sama di Lo nih jaring yoga ya Kayak gini ya Kalo masih yoga Yoga itu kemarin Aku ketemu di acaranya makeover Nanti juga vlognya Vlognya Nanti aku naikin setelah ini sih Oke next aku akan pake puluh mata palsu Ini harganya di My Yesic tuh Aduh murah banget deh Rp4.000 Rp4.000 Seriously? Ini Rp4.000 Udah gitu ini nomor 62 Aku kalo gak pake Ini pake Bilkis Rp14.62 Pokoknya 62 Pasti nomornya Terus Matanya sih Nafal Eh kenapa kalian gitu gak sih? Kayak kita tuh kalo disuruh ngafalin apa tuh kan susah Tapi kalo ditanya lipstick Itu tau Nomor ini Atau kan namanya apa Oh lipstick ini Yang ini Abu Dhabi Yang ini apalah Yang ini Rita Yang ini Lana Pokoknya afal semua Lipstick Atau warna Posike Apalah Tapi suruh ngafalin yang lain ke afal Terus aku pake bulu matanya Eh pake lemnya Ini lemnya Dewi Oh ini Ini di depan mata Cuy Ini namanya Flanis Flanis What is this? Bagus nih Aku tau Wartanya hitam 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 Oke ini bulu matanya Ini lem bulu matanya Dewi Harganya Rp6.000 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 Dia beli di pasar Jadi masih nitip budget ya Dan itu yang direkomend Aduh 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 Direkomend Mbaknya Ya direkomend Mbaknya Gua pikir direkomend Niki Tutorial Direkomend Gak mungkin yang mau Niki Tutorial Gak mungkin Niki Tutorial Meni MUA akan rekomen ini Are you kidding me? Tiba-tiba ini ini tutorial I bought this At a majestic market Only Rp6.000 Gitu gak mungkin Gak mungkin Ya siapa kek Gitu vlogger Indonesia yang rekomen Pokoknya Mbaknya kan aku tanya Ya direkomend Mbaknya Ya iyalah Mbaknya bakalan rekomen Terus small budget kan Mbak Mbaknya bakalan bilang Oh ini bagus Gak mungkin Bilang jelek Mbak ada eyeliner yang Harganya di bawah Rp10.000? Ada Oh yes Sedangkan kita waktu di PIM Minta eyeliner di bawah Rp10.000 Eh Eyeliner Eh bulu mata Di Sogo Kita ke Sogo Terus Mbak Nyari bulu matanya Rp10.000an Mbaknya pusing Eyeliner ini oke banget guys So peach black Really? Yes Keren banget Beneran Satu hal ya Aku sih ini pesen banget sama semua brand kosmetik di Indonesia Seolah-olah mereka nonton video gue gitu ya Gak tau lah ya Siapa tau nonton gitu loh Kalau bikin eye palette Ada satu yang matte Tadi sudah bilang Cuma dia tuh berguna banget Karena kita kesulitan loh Shimmer semua Gak ada depthnya Iya Sedangkan mata kayak kita gini Mata kita tuh mata Asia Mata Asia pake shimmer tambah Kayak celengan Iya Lu nih pake pensil Alis Iya Oh iya Terus guys Si Dewi nanti kan mudik mau ke Bandung Terus aku kebenaran juga Mudik mau ke Bandung juga Dan rumahnya ibuku itu di Bandung deket banget sama rumahnya Dewi Jadi nanti aku akan bawa kalian ke rumahnya Dewi Terus udah gitu aku akan ngeliatin aku tuh kecil tuh dimana Karena aku waktu kecil waktu SMP pulang sekolah tuh selalu ke rumahnya Dewi Makan siang Udah kayak anak umut deh Pokoknya pulang sekolah itu pasti kita makan baso-makam so disitu Abis makan baso di rumahnya Dewi masih makan siang lagi Jadi makannya dua kali Di saat saat tertentu naik kuda keliling rumah Naik kuda Oh iya di Bandung tuh ada orang suka nyewain kuda gitu Keliling komplek loh Keliling komplek Nah sekarang gak ada gak keren nih Zaman sekarang Tapi kita juga kurang kerjaan gak sih Gak ada hiburan Zaman dulu soalnya gak kayak zaman sekarang Gak punya iphone Gak punya ipad Gak punya ipad Gak ada internet Ya gak punya internet boro-boro deh Untung zaman dulu tuh belum ada sosial media ya bu Kalo ada sosial media Kepampang lah sudah barang-barang bukti Zaman kita SMP Aku tuh selalu deg-degan kalo ada temen nge-take foto masalah Iya rese Tapi untung nih aku punya temen nih namanya Abai Hai Abai Abai Malis Vi, suami pisang, siap Iraharrek, Clanch Kayaknya Come on Abis lebaran ya? Kita bikin video cheering Iya, Abai Si Abai ini Satu SMA sama aku Satu bangku, satu kelas Ini gak satu bangku sih Abai Satu kelas sama aku si Abai Udah gitu dia tiba-tiba Tiba-tiba nge-mail si Abai itu nge-mail foto-foto Gw zaman SMA Oh my god, aku tuh kan gendut banget Lagi SMA tuh gendut, rambutnya pendek Cepak, si abay bilang Hen, inget ini gak? Terus gue bilang Eh, lo jangan berani-berani Ngetag gue, jangan berani-berani Ngepost di sosial media, aku bilang gitu Kata si abay, enggak lah Gue coba ngeliat foto lo ini maus, katanya Sialan Parah banget guys, aku lagi SMA tuh Gendut banget Gue kurus banget Lagi SMP, aku inget banget Lagi, pokoknya ada masa Dimana gue tingginya 145 Berat 45, bo Itu kayak apa? Itu kayak apa sih? Jadi gue nemuin buku Report gitu Data-data waktu kita sekolah Tapi itu kayaknya SDD, gue 145 Apa gue SMP? Gue SMP, gue lupa Bagus dong, pas Pas banget, lebih dari 10 kilo Berat badan Dan gue udah kelebihan berapa kilo Gwi dulu kilo, kaya gus banget Kata GSMT Jangan dikenal masa-masa itu Pokoknya Nama Heni Novia Harun gitu kan Terus tinggi 145 Berat 45 Cita-cita polwan Gue cita-cita Apa yang jadi polwan bu? Kenapa tak kau wujudkan? Gue takut panas gini Mau jadi polwan Masa akhirnya gue pake Gue bawa payung Kali gue mau jadi polwan juga Ya maaf Seperit Kamu Dia bilang Dan dia pake heels Dan gue pake heels Dan gue pake payung Gak mungkin banget Terus Dewi tuh dulu Lagi SMP beratmu berapa ya, Wi? Pagi ini deh Gue mulia aja 48 Dewi kurus banget Masa-masa Itu catmouse tuh lewat Dan bisa makan apa aja Dewi dulu Bener aku sirik banget Waktu kecil ya Aku kan kalau makan juga Kayaknya aku makan apel Sebiji aja Langsung gendut gitu kan Pokoknya aku gendut banget Seumur hidup Gak pernah kurus Sekarang ini juga gak kurus sih Beratku cuma 50 50 Kurus kelas Itu mah Ini tuh saat terkurusnya aku Maksudnya Berat yang paling ideal gitu Kalau dulu Beratnya tuh 60 Lagi kuliah di Australia Gue 64 bo Serius? Iya gue 64 SMP tuh pokoknya bulet lah Bulet banget lah Aku tuh sirik banget Udah tewi Malem-malem ya Dia tuh bisa lo Hen gue lapar dong Kita udah tidur nih Hen gue lapar dong Yaudah lo sana mau ngapain Mau bikin indomie Dia bikin lah indomie goreng Bukannya satu Dua tau gak tuh Aku tuh ngeliat Lu enak banget sih Lu makan indomie goreng Dua biji Enak banget Dan lu gak bisa gendut ya Dulu ya Makan lu tuh banyak banget Setelah punya anak Setelah punya anak All those hormones change Oh banyak orang yang nanya Mbak Henny man sih Anaknya kok gak pernah diposting Udah gede anaknya dia Namanya Namanya suami Jadi Aku tuh gak punya anak guys Cuman aku punya bayi di rumah Namanya husband Bayi gede Jadi suamiku itulah bayiku Ya bayinya tuh Udah kuliah Udah kerja Yang membiayai aku Jalan-jalan Bayi paling mandiri Bagi paling mandiri Paling memanjakan aku Oke How do you look my eyes Apa sih how do you look my eyes How do I look Kok salah How do I look How do you think he are How do you think he are Ada artis lagi marah-marah ya Dia tuh lagi marah Lagi marah terus marahnya gitu Who do you think he are Gitu Coba lah di google Lagi marah terus masuk infotainment Udah 10 dekadu Kita masih inget Udah inget Udah inget he are Emang lo bisa Sumpah Ya udah Ntar apa gue Ntar lo Ntar lo Ya udah sini Gue pasangin lo Asli ini Wardah Eyeliner-nya Bagus banget Wow Keren banget Oh man Apa gue bilang Dia lebih bagus Oke Dewi tuh nyebelin guys Gulu matanya Gulu matanya Dia tuh udah Udah lentik banget Kurang tebel tapinya Tapi gak usah di Jepit Eh ini lipstick lu Bagus banget Yo eh Vireflon 130 Ini katanya bestseller Bo Orange banget gak sih Aku kayaknya pake Lipsticknya Dewi Jadi Mungkin Pakenya ada lah This is more like it I'm like Gue ngeliatin di monitor Mata lo cetar banget Bo Oh gitu ya Kayak sharing ya Bagus lo pake bulu mata Itu lo catat lo Nomor mereka Catat nih Alice nomor 512121 Itu over budget Alice mahal itu Dibandingin Punya gue Biparis Tapi Pinsil gue Murah 122212 Ketiga Nanti aku taruh deh Harga-harganya Kalau aku masih ada Ininya ya Buatnya Oke jadi Achievable ya 200 ribu Kayak gini Kalau ini Ini kayaknya Day and night Ya Kalau day kayak gini Satel banget Ini yang lebih Lebih cetar Sebenernya Kuncinya cuma satu Sih bulu mata Sama eyeliner Aja di Genjrengin Begitu itu Bulu mata Sama eyeliner Ya udah Ini kayak hari-hari So this is the day And night look 200k makeup challenge I hope you like it Terus nanti video-video lain Yang kamu mesti tonton Aku taruh linknya di bawah So I'll see you guys In my next video Bye Bye